Ha, ha, hu, baca, hu, ha, hu, 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 jan, hu, jan, hu, jan. Perkenalkan, nama saya Meli Metrianaku, biasa di Sapa Meli. Saat ini, saya bertugas di Eversi Gantari Timur Tengah Utara. Sebelumnya, saya bertugas di Eversi Asai Kepulauan Yapen, Papua. Berbicara tentang perubahan, mengingatkan saya pada anak-anak yang ada di Eversi Asai. Daya tangkap mereka cepat, dan karakter mereka masih mudah diatur. Awal kedatangan saya di Eversi Tempat Saya Mengajar Sekarang, saya berpikir karakter dan daya tangkap anak-anak di Eversi Gantari sama dengan anak-anak yang ada di Eversi Asai. Namun, penilaian saya salah. Karakter anak-anak di sini membuat saya susah mengatur mereka, dan sudah berulang-ulang dinaseh hati, tetapi masih terus melakukan hal yang sama. Seperti bercerita di kelas saat saya mengajar, diajak datang lesore tapi tidak datang. Harus diberi sanksi seperti tidak diberi nilai. Akan tetapi, masih ada anak-anak yang mudah diatur dan mengikuti lesore. Anak-anak inilah yang membuat saya bangga dan terus semangat untuk mengajari mereka, agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Salah satunya adalah peserta didik kelas 3 yang bernama Marius. Awal saya masuk kelas 3 untuk mengajar, dia adalah salah satu peserta didik yang sama sekali tidak bisa membaca, mengenal huruf pun tidak. Yang membuat saya prihatin kepada anak tersebut dengan mengajari dia secara individu. Alhasil, sudah lima bulan lebih saya mengajari mereka, terutama Marius, memiliki perkembangan seperti sudah bisa mengenal huruf, bahkan bisa membaca, walaupun belum lancar. Oleh sebab itu, karena anak tersebutlah, semangat saya yang dulu hampir redup, kembali menyalah. Karena saya tahu, anak-anak di Efresi Gentari ini memiliki potensi atau bakat yang membuat mereka akan menjadi anak-anak yang berguna. Menurut ilmu fisika, usaha sama dengan gaya berbanding lurus dengan perpindahan atau perubahan posisi. Sama halnya dengan kita sudah menggunakan banyak cara dalam mengajar, tetapi anak yang kita didik tidak mengalami perubahan, akan membuat usaha atau kerja keras kita gagal. Apalagi, kebiasaan saya berubah, yang dulunya mandi, mencuci pakaian, tinggal hidupkan keran air, akan tetapi di sini air bersih pun susah, membuat saya harus mandi dan mencuci dikali. Dan bahkan, saya harus memanfaatkan air hujan untuk minum dan memasak. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Gentari, Timur Tengah Utara. Helping people live a better life.